Jemaah, Jemaah, Alhamdulillah, akhirnya kita akan belajar supaya kita bisa mudah untuk berpikir positif. Mau enggak? Mau enggak? Cara yang terbaik agar kita lebih mudah berpikir positif adalah banyak belajar, banyak belajar. Belajar dari mana? Belajar dari orang lain, banyak membaca, banyak mengenal, orang-orang yang banyak pengalamannya, banyak belajar, banyak membaca, banyak berinteraksi, banyak berkawan. Dan ketika dia mengalami sesuatu yang buruk padanya, dia langsung mengambil itibak pembelajarannya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan ada tiga yang tidak merugi, orang-orang yang beriman, orang beramal salih, dan orang yang saling berpesan-pesan dalam kebaikan dan kesabaran. Tiga ini, kenapa? Karena orang yang beriman itu menganggap segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Sementara orang saling selalu beranggapan segala sesuatu pasti ada pahalanya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bukan hanya baik pada diri kita, tapi sebaik buat orang lain. Makanya kalau mau berpikiran positif, buat rencana yang baik. Buat rencana. Buat rencana. Kemudian ada planning A, planning B. Kemudian berbaik sangkakan kehidupan, pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Itu, itu, itu. Makanya niat yang lurus, niat yang baik akan menghasilkan kebaikan. Iya. Betul tidak, Bu? Betul. Ini camkan pada diri kita. Pulang sebentar ini buat ibu-ibu yang ada di sini, termasuk lagi nonton di rumah, bikin, bikin. Bikin, atur kehidupan kita. Ini rencana jangka pendek, ini rencana jangka panjang, ini akan saya lakukan. Ini buat anak saya cita-citanya, saya arahkan anak saya begini. Ini keluarga saya, ini tahun ini, saya targetnya sekian, sekian, sekian. Sehingga Alhamdulillah, kita senantiasa berbaik sangka akan kehidupan. Kata malaikat, berdoa lah supaya kami bisa mengaminkan. Masya Allah. Amin. Kalau sudah diaminin sama malaikat, insya Allah dikobol. Iya, makanya kalau subuh mintanya, rezeki, duhur, terima ibadahku, asar, berkah hidupku, maghrib, ampuni dosaku, dan isa, syukur, nikmat. Alhamdulillah, huruf, alamin, tambah terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada kesempatan kali ini. Dan pasti alih yakin, jamaah yang ada di sini, jamaah yang ada di rumah sudah memiliki kesimpulan masing-masing. Dan saat ini kita tilik kembali kesimpulan dari usah-usah kita. Silahkan. Bahkan dalam memulai hari kita, kita keluar dari rumah kita membaca, Bismillahi tawakkaltu'alallah. Kita langsung berpikir positif tentang Allah. Aku telah menyerahkan seluruh urusanku kepada Allah. Tawakkaltu'alallah. Wala hawla, wala kuwata, illa billahi al-aliyyil azim. Jangan kosongkan hati, tapi penuhkanlah hati dengan zikir. Ingat Allah, sehingga tidak ada pikiran-pikiran buruk. Ketika kita sering-sering mengisi dengan kebaikan, yakin kita tidak ada waktu untuk berpikir buruk. Karena kenapa? Kita disibukkan dengan kebaikan. Jadi tidak ada waktu longgar untuk diisi dengan keburukan. Amin. Subhanallah. Baik, Asya boleh gabung, Dian Sidik boleh gabung. Dan terima kasih untuk seluruh jamaah yang ada di studio dan di rumah. Insya Allah hari ini banyak ilmu yang berkah buat kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saksikan terus Islam Itu Indah setiap hari hanya di TransTV. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Bencana otomatis tanah lonsor dan sebagainya. Tapi kalau musibah itu atas perbuatanmu sendiri. Kok korek telingamu pakai sendok? Oh, yuk-yuk loh. Itu gede banget, Ustaz. Dalam keadaan belum melangkah ke menikah aja udah gagal. Tapi akhirnya Terry sadar gitu kalau dalam Islam pacaran juga emang gak boleh. Jadi yang Terry lakuin juga udah salah. Jadi yaudah. Terima kasih. 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 Terima kasih.